Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi ya Oke, wajib itu Semangat pagi itu wajib Oke, ya sambil nunggu teman-teman ya Sudah ini ya, apa namanya, sudah absen kalian semuanya? Lagi OTW Pak Oke, absennya ada dua ya, coba cek dulu Kalau ada masalah nanti saya bentukin aja Yang paling penting ini PB Mobile ya Karena ke depan mungkin PB Mobile juga akan absen di situ Tapi si Mark itu dia menggunakan Akan diintegrasikan langsung menggunakan dari LMS Jadi dari Evita langsung nanti absen di Evita saja Udah langsung bisa kerekam di sana Gitu ya, seperti itu Kalau memang ada susah Silahkan Anda absen manual saja juga boleh Kalau di Evita-nya juga nggak bisa Absen manual tulis di groupway aja Nanti yang paling terakhir akan saya copy Nanti saya isikan aja Mungkin begitu mungkin Memang akan ada sedikit kendala cenah Cenah Gitu Oke ya Karena waktunya sangat sempit sekali Dan materi ini Anda sudah bisa Apa namanya, sudah bisa Anda Unduh gitu ya Dan sudah bisa Anda pelajari sendiri Di Evita Sudah saya upload semalam Ya Oke Waduh, 32 Belum 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 separuh ini Belum Belum 2 per 3 anggota quorum ini Oke ya Oke Silahkan nanti Anda Apa namanya Anda Download Atau Anda baca di sana Gitu ya Dan bebas Sudah bisa di-download Ya, seperti itu Oke, sambil saya mengadmi teman-teman kalian Nah, hari ini kita kuliahnya penanganan limbah industri pangan Gitu ya Kemarin kita juga sudah Malah sudah apa namanya Sudah Sudah praktikum gitu ya Tentang limbah ini Ya, dan sudah ada beberapa yang memberikan Klasifikasinya dan segala macam ya Di belakang mungkin sedikit samar-samar terlihat Ya itulah potret kehidupan Di mana di negara-negara berkembang Ya, di mana Ya, pasti sampah pengolahannya masih belum baik Gitu ya Tetapi Ketika kita memang sudah Apa Sudah Mengerti dan paham Gitu ya Mengerti dan paham Harusnya Ya, harusnya Kita melihat sebuah Sampah itu menjadi sebuah potensi Gitu Sama negara kita itu melihat sebuah influencer itu sebuah potensi Gitu ya Untuk memilih negara kan Seperti itu Ya, jadi kita melihat sampah itu sebuah potensi Ya Ini sampah bisa dibikin apa sih Gitu Ya, sebagai contoh mungkin Sampah Bekas ini Apa namanya Buangan kulit Dari jus misalnya ya Itu kan kita bisa buat Bahan-bahan yang berguna Untuk yang lainnya Contohnya adalah bisa buat kompos Mungkin saja bisa dibuat biogas Ya, seperti itu Mungkin saja bisa dibuat untuk starter Kenapa buat starter Ya, starter dari mikroba Karena kandungan gulanya tinggi Kan, seperti itu Oke Terus kemudian Lingkungan hidup Kumaris minta saya terangkan Gitu ya Nah, masalah lingkungan hidup itu Satu Pembuangan limbah Ya, pada cair gas dan B3 Ya, pada cair gas B3 Nanti termasuk Ada tambahannya untuk yang bising dan segala macam Ya Pembuangan limbah padat Ya Kemana ujungnya limbah padat kita itu Ya, ujung limbah padat kita Paling mentok satu TPA Ya Paling mentok lagi Kalau memang bisa dimanfaatkan Ya, pasti kita akan memanfaatkan untuk membuat pupuk Nah Mungkin Anda semuanya tahu ya Jadi ada juga yang misalnya Apa namanya Dibuat dulu ya Pupuknya dibuat dari Dari limbahnya Dari limbah makanan-makanan kita Yang nggak habis-habis itu Terus kemudian diolah dulu menjadi Biogas dulu Gas metananya Gas metananya kita bisa pakai untuk Bahan bakar Gitu ya Mungkin di daerah-daerah Jawa Gitu ya Yang daerah-daerah yang Sedikit terpencil Susah ini Mereka bisa memanfaatkan yang Seperti itu Nah, terus kemudian kan Pak Masih ada Setelah kita Ambil gas metannya Masih ada lagi loh Pak Itu kan masih ada padatnya Oke, padatnya Padat kita bisa buat apa? Yang padatnya kita bisa buat untuk kompos Atau mungkin padatnya kita bisa alirkan langsung ke kolam Kolam ikan Ya, secara kan itu kan bahannya Bahan organik juga kan Terus kemudian di bawah kolam ikannya ada Ada lele Jangankan lele itu kan makan apa saja Jangankan Bekas limbah kita yang mungkin masih banyak bergizinya Bahkan yang mungkin Tinggal serat-serat makanan aja Dimakan sama dia Jadi yang tidak bisa tercena oleh manusia Terus kemudian dibelikan ke ikan lele Dia ajar dia kan Seperti itu Jadi artinya Menuju Jerovis itu penting sekali Buat Buat kita semuanya Ya Terus kemudian ada limbah cair Ya limbah cair Banyak limbah cair yang Ada di sekitar kita Ya, kalau misalnya di pabrik tahu aja Limbah cairnya apa? Pasti adalah Air buangan dari Tahu Ya, tahu itu berarti Ada apanya? Ada manyunnya Manyunnya itu apa sih? Manyun itu adalah Suatu cairan Ya Mungkin dulu yang pernah kuliah TPPS Siapa ya? Saya kok lupa Eh TPPN Pernah kuliah TPPN gak kalian? Pernah pak Pak siapa yang bikin lupa Ya Pernah kuliah TPPN yang jelas ya Oke Kalau saya kan gak pernah kuliah TPPN Tapi pernah hajar TPPN Beda ya Gitu ya Tapi kan itu kita bisa lihat dari Pengalaman kita di sehari-hari Jadi misalnya di dekat-dekat Rumah kamu ada industri pangan Lihat aja Lihat gitu Gak usah bawa catepan Gak usah bawa handphone Gak usah pura-pura moto Nanti malah dikirain apa? Malah dikirain Nyuri Nyuri ini ya Apa namanya? Nyuri resep Main aja Main aja main Kau suruh bantuin Bantuin Gak usah ngomongin duit dulu Begitu kita tahu Oh kita tahu prinsipnya Nanti kalaupun ada apapun itu Ada misalnya industri lain Kita Mungkin dari produk aja Indomie gitu Kita bisa tahu Ini prosesnya gak seperti apa Nah Limba dari manyen itu tadi adalah Asam organik Asam organik itu kan bau Nah itu kita bisa manfaatkan untuk apa? Biasanya manyen dipakai lagi Untuk manyen berikutnya Karena apa? Yang paling penting dalam industri tahu Adalah bagaimana si Asam organik itu tadi Bisa menurunkan pH Ya Menurunkan pH Nah pH-nya pH-nya berapa? Apakah perlu diukur pakai pH meter Atau menggunakan pH meter? Gak penting Aduh keselan Ya oke Gak penting ya Gak penting pakai Oke ya Jadi Di awal saya sudah Saya sudah dimut semuanya Tapi kenapa gak dimut ya Gak apa-apa Asal gak nanggu aja Oke ya Jadi pH-nya Penting gak diukur gitu Gak penting juga Karena yang penting apa? Begitu manyennya ditambahkan Yang terjadi apa? Proteinnya mengendap Atau menggumpal Ya bisa mengumpal Bisa mengendap Tapi kebanyakan kan Dia menggumpal aja kan Setelah menggumpal Berarti dia sudah terpisah Antara protein dengan Cairannya Atau dengan bahan-bahan yang lain Itu yang paling penting bagi kita Ya Seperti itu Nah masalahnya adalah Ketika kita membuat manyen itu Semuanya dipakai lagi Ada beberapa yang terbuang Nah itu terbuang ke lingkungannya Apakah langsung Ke sungai Atau langsung kemana? Atau mungkin hanya Sungai mengalir aja? Alhamdulillah Kalau sungai mengalir Setidaknya dia sudah mulai encer Ya karena manyen juga asam organik Nanti bisa dimanfaatkan oleh tanaman Gitu ya Tetapi kalau misalnya dia Gak ada Ini nya Gak ada Gak ada Pengolahan limbahnya Terus kemudian Gak ada air mengalir Yang terjadi apa? Yang terjadi ya Dia nanti akan Menyebabkan polusi lingkungan Ya mungkin Kalau yang punya sendiri Ya gak masalah ya Karena tiap hari Kita tahu bahwa Kita punya indera penciuman Yang Yang kadang tajam Kadang enggak Contohnya adalah Kalau kamu masuk kamar mandi orang Yang tidak terbiasa Penciumanmu tajam Tapi kalau sudah mulai kebelet Ya udah pasti Dalam 2, 3, 4, 5 detik 30 detik Udah pasti nanti dia akan Hilang sendiri baunya Ya bukan karena baunya hilang Tetapi karena indera penciumanmu Sudah mentolerir adanya bau itu Nah gitu ya Jadi seperti itu Terus kemudian limbah gas Nah limbah gas ini banyak Gitu ya Jadi kadang-kadang kita gak ngerasa gitu ya Kita naik motor gitu ya Naik motor Terus kemudian kita gak ngerasa Kita tiap hari naik motor ya Pakainya premium gitu ya Premium kan masih mengandung timba Masih mengandung timba Masih mengandung sulfur Ya apalagi kalau saya pakai premium ya Ya malas ngantrinya sebenarnya sih Jadi kalau beli kuat belinya Insya Allah kuat beli Dibandingkan beli pertama kan gitu ya Jadi beli premium Lebih-lebih mungkin bisa terbeli Dibandingkan bertamak misalnya kan Misalnya seperti itu Tetapi ngantrinya panjang gitu ya Wasting time gitu ya Mending beli bertamak aja gitu ya Dan sekarang motor-motor sekarang Karena apa namanya Teknologi Kalau pakai premium dia suka batuk-batuk motornya Sudah menghasilkan apa namanya Menghasilkan limbah Ada timbalnya Terus kemudian ada sulfurnya Kan banyak masih mengandung sulfurnya Terus kemudian motormu batuk-batuk Jadi mending pakai Yang roundnya lebih tinggi ya Tidak usah pakai yang non Yang apa yang pakai Buat racing gak usah Buat ini aja Apa namanya Buat yang apa namanya Buat yang pertama Kata pertama plus Mungkin kalau mau balap Ya gitu Terus kemudian limbah B3 Limbah B3 itu ya Ada yang Seperti digunakan Di industri besar Ataupun ada yang digunakan Di laboratorium Permasalahannya adalah Terkadang limbah B3 itu Tidak bisa B3 nya Bahan yang digunakan Itu tidak bisa digandingkan Dengan yang lainnya Saya punya Suatu analisis Namanya analisis fitokimia Salah satunya adalah Menggunakan CCL4 Nah Menggunakan CCL4 itu Diganti Apa namanya Klorofom Atau CHCl3 Itu hasilnya Tidak semaksimal Ketika dia menggunakan CCL4 Nah seperti itu Jadi Ada apa namanya Ada Ada saatnya memang Kita bisa diganti Ada saatnya Tidak bisa diganti Oke terus kemudian Pembuangan senyawa-senyawa kimia Senyawa kimia itu Kalau kita bicara secara luas Ya semua pasti senyawa kimia Tetapi ada yang berbahaya Ada yang tidak Misalnya seperti Chrome Ada Chrome 3 Ada Chrome 4 Ada Chrome 6 Nah seperti itu Mana yang paling berbahaya Mungkin Chrome 6 Ya Karena valensinya kan macam-macam Bisa Chrome 3+, 2+, 6+, Misalnya 7+, Atau segala macam Nah yang paling berbahaya Buat lingkungan yang mana Nah itu Itu yang perlu kita Teliti lebih lanjut Makanya sekarang Setiap laboratorium Dia harus punya yang namanya Uni Pengolahan Limbah Atau IPL Atau IPL Instalasi Pengolahan Limbah Ya seperti itu Kalau nggak punya Gimana caranya Asal ada bukti yang Memadai Seperti kemarin Contohnya Limbah medis Limbah medis itu ada bukti Memadai nggak Ketika memang Si rumah sakit itu Membuang limbah medisnya Di tempat yang benar Artinya Ada nama ada Satu tempat Di bantar Gebang Ya itu memang Dia khusus Menerima Limbah B3 Jadi Limbah B3 Itu Di Ini Dilokalisasi Jadi biar nggak kemana-mana Fungsi lokalisasi itu Melokalisasi Limbah-limbah B3 Ya seperti itu Nah kalau misalnya Limbah etanol Metanol Harusnya Ditampung Makanya ketika kuliah Ketika pratikum kan Jangan lupa nanti Ditampung ya Jangan taruh wastafel Misalnya KMNO4 KMNO4 Tanda taruh di wastafel Yang terjadi apa Wastafelnya dia menggunakan Yang namanya Baja Apa Besi Besinya udah berpuluh-puluh Tahun pula kan Jadi sehingga Mempercepat adanya Oksidasi Gitu ya Yang terjadi apa Nanti lapu-lapu Kropos Begitu ada orang lain Nyiram Selesailah kita ya Basah semua kan Seperti itu Terus kemudian Gas buangan Penggunaan bahan bakar Ya yang paling Banyak isu sekarang adalah Kalau Anda suka lihat Sebelum pemilu nih Pasti banyak nih Sebelum pemilu ya Ini beberapa hari yang lalu Saya juga ada lagi Ya Satu sebelum pemilu Yang kedua adalah Ya Kemarin tuh ada di mana Itu ya Lupa saya Itu juga sudah Membahas lagi tentang Masalah Apa namanya Masalah isu lingkungan Yang berkaitan dengan Batu bara Batu bara itu Memang Dia punya kalori tinggi Ketika dibakar itu Kalorinya tinggi Gitu Gitu ya Tetapi ketika Kalorinya tinggi tuh Yang dibakar tuh Masih ada komponen-komponen Yang lainnya Gitu Jadi mungkin aja Kalau misalnya kita punya produk Ya seperti batu bara Begitu Kita harus cek dulu Sulfurnya berapa Ya Tetapi kalau kita mainnya Sudah level pemerintahan Gitu ya Level negara Ya gak usah dicek lah Itu kan Demi kepentingan nasional Merusak lingkungan gak apa-apa Kalau kena Nasional kan Bejabat sekarang seperti itu Ya Seperti itu Terus kemudian meningkatnya Penggunaan bahan berbahaya Dan beracun B3 Memang kadang-kadang Itu tadi masalahnya Tidak bisa digunakan Tidak bisa dipakai Pengganti yang lain Seperti contoh adalah Satu Anda menggunakan yang namanya Freezer Freezer itu pakai freon Misalnya ya Hari ini diganti Sudah mulai diganti Menggunakan siklohexan Nah Atau siklopentan Siklopentan itu adalah Siklopentan Jadi pentan 5 Siklopentan Siklopentan Jadi dia C5 H H berapa tuh Ya 5 kali 5 N 2 N 1 H 12 Nah berapa itu Ya C5 H 12 Kalau gak salah ya Nanti hitung lagi lah Gampang Kalau saya Bayangin yang struktur Tidak susah Ya seperti itu Nah dia sudah pakai Siklopentan Apakah nanti Meracunin juga Belum ada penintiannya Tetapi dia Sifat latinya Yang digunakan Jadi dia mudah sekali Menguap Mudah sekali Dia untuk Mencair Ya diganti Refigran Ya lebih hemat Lebih tidak Menusak lingkungan Dibandingkan Kalau kita pakai CFC Florofluorocarbon Misalnya ya Seperti itu Nah terus kemudian Adalah beberapa solusi Satu Mempertahankan Kondisi komponen Yang ada dalam lingkungan Tersebut Mencegah masuknya Komponen lain dari Luar lingkungan Dan membaiki Kondisi lingkungan Jadi Nikmatnya kalau Anda Tinggal di suatu komplek Komplek yang besar Terus kemudian Ada lapangan golfnya Terus kemudian Rumahnya besar-besar Adalah Satu Anda lingkungannya Pasti oke Gak ada hirup ikut Tetangga sebelah Yang ribut Gitu misalnya ya Paling Cuma tetangga Nyalain mobil Orang Mobil saya saja Mobilnya puluhan Misalnya kan Tetapi kan disitu Suasananya Ter Apa namanya Ter Ya Terkontrol lah Seperti itu ya Jadi Beda dengan Kalau misalnya Kita tinggal di Bafak gitu ya Atau mungkin Tinggal di Cilibendek Di bagian ujung Mau belajar Bising Bisi Terus kemudian Belum lagi Kalau lewat ini Bau Bau Bawa tikus Dan segala macam Nah caranya apa ya Gimana caranya Yang paling penting Adalah menyadarkan Terkadang kita Menyadarkan orang itu Bergantung status Ekonomi juga ya Menyadarkan orang Tapi status ekonominya Tidak disadarkan Susah juga gitu ya Bukan masalah Berpendidikan atau tidak Tetapi kenyataannya Seperti itu ya Jadi kita mau Perbaiki Seperti apa Kalau yang lainnya Juga makan aja Susah gitu ya Rada susah juga ya Seperti itu Oke Banyak isu-isu global Yang apa namanya Yang di Apa namanya Diisukan oleh Apa Dibicarakan di Teteran global Satu adalah efek rumah kaca Efek rumah kaca itu Bukan karena kaca rumahmu Banyak Terus kemudian Dia ngefek itu Enggak gitu loh guys Jadi Saya tuh kemarin Tahun kemarin Sedih gitu ya Ngomongin efek rumah kaca Yang terjadi adalah Karena Banyaknya gedung tinggi Ya memang Gedung tinggi Terus nanti Dia mantul Cahayanya dari gedung tinggi Itu dia mantul Ketika kita punya Banyak tumbuhan Cahaya dari matahari Itu terserap oleh tumbuhan UVA, UVB, UVC Itu terserap Ketika punya Apa namanya Gedung tinggi Dia banyak kaca Dia akan mantul Mantul ke Udara gitu ya Tapi Tapi udah sampai Stop situ aja gitu Mantul doang Udah selesai jawabannya Terus maunya apa Artinya apa Kita menjawab juga Harus lebih Lebih apa namanya Lebih komprehensif Jadi nanti mantul Masuk status sphere Nanti ada Ada ozone Dari ozone itu Dia akan pantul lagi Ke bawah lagi Sehingga apa Menyebabkan Global warming Global warming itu gampang Ya Jadinya Kalau es di kutub utara Dan kutub selatan Udah mencair Yaudah selesai Kan gitu ya Jadi Kita nanti akan Semakin lama Semakin Abrasi Laut abrasi Dan segala macem Permukaan air laut akan meningkat Jadi yang rumahnya gunung Akan selamat Yang rumahnya daerah Jakarta Yang mungkin aja Nanti dibenteng semuanya Kan Seperti itu Karena apa Permukaan tanahnya Lebih rendah Dibandingkan permukaan laut Terus kemudian Ada namanya hujan asam S-C train S-C train itu Kalau misalnya Di Bogor Saya suka ceritakan di Bogor Bogor itu bagus sekali Di Kalau kita lihat Di depan BTM ya Di BTM itu Ngelihat Gunung Salah Itu sangat bagus sekali Ketika setelah hujan Ya Karena apa Banyak senyawa-senyawa Polutan-polutan yang ada di udara Dia turun ke bumi Nah ketika turun ke bumi itu Masalahnya konsentrasinya berapa Apakah dia konsentrasinya tinggi Atau dia konsentrasinya rendah Kalau konsentrasinya tinggi Ya Kamu bayangin aja Ada 2 S4 Terus kemudian disiramin di tanganmu Gitu Apa yang terjadi Gitu ya Ya tanganmu pasti ruka Ya seperti itu Jadi Sesimpel itu berfikirnya Sehingga kita bisa lakukan Segera action Gitu ya Terus kemudian Menipisnya lapisan ozon Memang data-data terbaru Bahwa CFC Ya ataupun gas metan Ketika naik ke atas udara itu Butuh waktu bertahun-tahun Gitu ya Tetapi ada juga kan Yang menyebabkan rusaknya ozon Seperti Concorde Gitu ya Concorde itu kan menyebabkan Ozonnya rusak Terpecah Karena kecepatannya Sekian Mars Gitu ya Dari apa namanya Dari pesawat tersebut Yang dimana Dari Dari Inggris Ke Amerika Itu dalam berapa jam Saja ya Dibandingkan yang normal Bisa belasan jam Berapa jam saja Nah seperti itu Jadi Dia juga bisa Memecah yang tadinya O3 menjadi O2 Jadi bolong-bolong lagi Ozonnya Seperti itu Meskipun kita bisa bikin Gitu loh ya Kita bisa bikin ozon kan Di beberapa perusahaan Yang kemarin saya kunjungin PKL dia menggunakan Sistem ozon Jadi airnya itu ditampur ozon Sehingga ozon itu Ketika ketemu air Ada bakteri Ada mikroban Nanti kemudian dia akan Menyebabkan terjadinya Radikal bebas Ya Ketika radikal bebas Dia akan bisa menyerang si Bakterinya Ya Seperti itu Nah ini perubahan Ya Iklim ya Dari tahun ke tahun Gitu ya Ini ada temperatur Naik ya Naik 1 derajat 2 derajat Naik 1 derajat 2 derajat itu Ya Bukan kayak kamu Biasanya santai-santai Tapi kan secara Total Yang menyebabkan apa Menyebabkan ya Kalau naik 1 derajat Itu yang kegerus Di apa namanya Di Greenland Atau di Kota Putara Ataupun di Artik Atau Antartika Itu akan semakin banyak Seperti itu Ya Oke Terus kemudian Nah ini adalah Efek-efek Gitu ya Saya termasuk Vegetarian Gitu ya Ada yang gak Vegetarian disini Ada yang vegetarian Beneran Enggak Enggak ada Enggak Saya termasuk vegetarian Jadi saya Saya mau makan tumbuhan Karena kenapa Karena Tumbuhan yang saya Akan saya makan Ya Saya konversi dulu Saya konversi menjadi apa Menjadi ini Menjadi daging Menjadi daging sapi Menjadi telur Menjadi ayam Jadi kan dari Nanam jagung Terus kemudian Nanam rumput Dimakan oleh mereka dulu Kemudian Baru saya makan Berarti kan saya vegetarian juga Seperti itu Ya Ya Daripada kamu Enggak di approve Ini ya Enggak di admin Zoomnya ya Jadi begitu ya Oke ya Jadi memang sekarang Menjadi apa ya Menjadi Menjadi isu global juga Jadi beberapa negara juga Yang mungkin Konsumsi dagingnya tinggi Lah kita itu Konsumsi daging aja Per kapita Itu mungkin setahun Gak sampai sekilo Ya gak Sih Gitu ya Padahal kita tahu Bahwa asam amino Banyak yang Lo esensial itu ada di hewan Jangan sampai salah ya Negara 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 kaya pun itu Punya Punya strategi Untuk melemahkan negara yang Miskin Dibuat Negara itu miskin terus Agar supaya apa Agar dia supaya Gak berkembang Beruntunglah Indonesia Karena Indonesia sudah Menjadi negara Maju Ya Contohnya apa Amerika mengakui Kalau Indonesia Negara maju Gitu ya Seperti itu Kita harus bahwa Enggak Indonesia Negara maju Gitu ya Jadi makanya Kalau nanti ada Negara maju Yang terus kemudian Mengkaitkan isu Metan dan segala macem Gitu ya Ya kita harus berpikir Ulang juga Kita loh makan daging aja Paling pas kurban doang Ada ya Seperti itu kan Gitu ya Contohnya seperti itu Terus kemudian Banyak CO2 Ya terus kemudian Kita banyak ini Intinya seperti ini Sebenarnya Negara-negara Negara-negara maju Itu memforce Negara-negara berkembang Atau negara miskin Agar sayang lingkungan Segala macem Padahal dia dulu Yang paling pertama Ngerusak lingkungan Ya Seperti itu Oke Terus kemudian Ini sign of Urban warming Ya Ada greenhouse effect Dan segala macem Ada gas Ada solar radiation Ada Macem-macem lah ya Seperti itu ya Jadi tahun sekian Kita ada industrial revolution Nah Kenapa sih harus ada industrial revolution Ya Kalau nggak ada industrial revolution Lalu pada mau dimakan Kasih makan apa Gitu ya Memang ada beberapa yang Orang yang overweight Kelebihan berat badan Dan segala macem ya Tetapi Banyak juga yang masih Kelaparan Ya Seperti itu Terus kemudian Nah ini Ya mulai dari Human activities Ya Ada dari human activities Subanisasi Deforestation Land use Changes Gitu ya Jadi Ya mau nggak mau Sekarang dengan pertumbuhan penduduk Yang tinggi Gitu ya Hampir 250 juta Kita akan mendapatkan Suatu bonus demografi Artinya apa Sekarang usia Usia kerja kita itu Mungkin sekitar Angka Apa Banyaknya itu ada Jadi 20 sampai mungkin 40 tahun Millennium Sama generasi Gen Z Mungkin nanti lagi Alpha dan Beta Nah seperti itu Tetapi Jangan juga gitu ya Terus kemudian Dimanfaatkan oleh orang lain Kita harus memanfaatkan Bonus demografi tersebut Sehingga apa Penggunaan land Ya yang tadinya sawah Kemudian jadi pabrik Ya Banyak di Jawa sekarang ya Sawah Jadinya pabrik Mungkin sawah saat itu Harganya 1 miliar Orang-orang luar beli 2 miliar Udah untung 1 miliar kan Jadinya pabrik Itu semuanya Jadinya apa Yang lainnya bisa jadi Menurunkan kualitas hidup Di desa pun juga Seperti itu Ya Oke Ini Efek-efek Apa namanya Dominonya Ini efek domino Jadi kalau ada kita Ini satu Kemudian nanti efeknya Macem-macem Itu namanya efek Domino Ya Seperti itu Oke Terus kemudian Nah ini perbedaan temperatur Dan curah hujan Antara periode 1979-2003 Dan 2075-2009 Kemungkinannya akan seperti itu Ya Artinya apa ya Akan semakin lama 0,7 derajat Per 100 tahun Misalnya Dulu Sekarang Ya gak bisa Ya Sebagai perbandingan aja Mungkin Saya gak tahu Ada yang tinggal di Bogor Saya masuk Dari kecilnya di Bogor Karena saya gak tahu Banyak kan mungkin Orang pindahan ya Saya Saya masuk Bogor itu Tahun 2001 Ya 2001 itu Kalau kita di Giant Atau di Botany Square Itu kan ada gedung alumni ya Saya masuk ke sana itu Jam setengah Jam 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 Udah panas sekali Itu di tahun 2001 Sekarang udah tahun 2020 20 tahun yang lalu Ya apa yang terjadi Sebelumnya lagi Berarti lebih dingin lagi Mungkin tahun 2001 Di Namanya Bogor Lakeside Yang sekarang saya tinggalin juga Itu Ya disitu masih dingin banget Mungkin Kalau pagi-pagi mandi Kalau gak pakai Air panas Gak berani Mungkin ya Seperti itu Ya Oke Jadi Perubahannya Signifikan sekali Mungkin anda yang tinggal Di rumahnya Mungkin merasakan gak Seperti itu Gitu ya Oke Nah ini Istri lingkungan global Zone depletion Jadi Ini ada CF CL3 Klorofluorocarbon CF CL3 Ya Seperti ini Ada CF Kemudian ada CLnya Nah CLnya Anda akan berubah Ada CLO Dan segala macem Nah ini ada Ozone Ada stratosfer Ada troposfer Mungkin kita gak pernah tahu Gitu ya Dulu tuh ngapain sih Kita belajar geografi Gitu Tapi gak tahu sih Kamu dapat geografi apa enggak Kalau saya dapat geografi Ada stratosfer Ada troposfer Itu gak tahu Kita Ternyata Ya disini ada Ya Tujuhnya seperti ini Ya ada UV radiation Ya ketika O3-nya semakin kecil Yang terjadi ya Ya sudah UV radiation-nya semakin Tinggi Terus kemudian ada yang ngeles Lupa kalau UV radiation-nya tinggi Berarti tumbuhan bisa cepat ini Dong Pak Apa namanya Berfotosintesis Lupa Ya bisa saja Seperti itu Tetapi tumbuhan Seberapa banyak Itu yang paling kita tanyakan Ya seperti itu Ya itu Nah ini Environment effect of Ozone depletion Ya Tumbuhan ya bisa jadi Apa namanya Kebanyakan juga gak baik juga Ya kita Kita tahu bahwa Tahu terlalu banyak juga gak baik juga Seperti itu Terus kemudian Pencemaran wilayah perairan Ya Ya susah juga ya Udara Air Itu kan pasti akan berpindah Yang gak banyak berpindah adalah tanah Udara dan air Pasti berpindah Air dari Fukushima yang meledak Apakah reaktor nuklirnya Akan Apa namanya Akan mencemari lingkungan Ya bisa jadi Ya Karena bisa jadi Di isu globanya Ada Kebocoran limbah Di Apa Kebocoran dari si Fukushima Tapi ternyata memang Sebenarnya limbahnya Ketika di trace Ya itu Bukan dari Fukushima Bisa saja Ya itu Itu Pak urusan negara lah ya Gitu ya Terus kemudian Kadang-kadang Indonesia itu Menjadi apa Ya Indonesia itu kan butuh Konsumsi publik Untuk ini Apa namanya Untuk Menggegarkan bangsa Indonesia Kan Nah jadi Dihantem isu-isu yang Gak penting Gak penting gitu ya Misalnya Apa namanya Youtuber gitu ya Misalnya ya Seperti itu ya Terus kemudian bahas yang gak penting Gitu ya Apa namanya Kalung anti-corona Tapi ternyata Satu kantor Kena semua Ya kan Repot juga kan Seperti itu ya Makanya Seperti itu Nah Yang paling banyak itu adalah Isu apa Limbah B3 Ya Limbah B3 itu Yang paling sering Ya Bukan barang kimia berbahaya Bukan Tetapi yang paling sering Ada limbah B3 Untuk Barang-barang yang terbuat Dari latek Ya Nanti kalau Anda Anda misalnya Tau Lihat di mana Itu namanya Di Di Toko swalayan Coba cek-cek aja Barang-barang dari latek Nah itu suka Masuk ke Indonesia Itu Lumayan Ya mungkin Tiga kontainer Empat kontainer Isinya latek semua Dan latek Dia mengandung Bahan-bahan organik Yang lainnya Kan Repot Itu kan juga Termasuk B3 Bayangkan itu Yang terjadi disitu Itunya seperti apa Ya apa namanya Tidak hanya Baunya saja Bahwa adalah Sebagian dari Bahan kimia Yang menguap Tetapi Banyak juga yang Mengandung Virus Ya mungkin virus HIV Dan segala macem Seperti itu Jadi itu juga Bahan berbahaya Melintasi negara Dan kita itu lemah Pejabatnya Misalnya Udah lah Pak Gak usah dibalikin lagi Ke negara gue Ini tak kasih 100 juta Ya wis Selesai Tinggal ditimbun Di PPLH Ya atau Mana itu Sorry Pembuangan limbah Yang B3 Selesai Karena kita negara Masih punya Banyak ini Banyak land Atau banyak tanah Seperti itu ya Oke Terus kemudian Dari pembangunan industri Banyak juga Ya skala makro Skala mikro Ya memang Banyak positifnya Kalau misalnya Di suatu tempat Terus kemudian ada pabrik Setidaknya Satu beli tanah disitu Yang kedua adalah Orang-orang di sekitar disitu Bisa bekerja Karena kalau kita sekarang Tidak menggunakan Lokal power Ya Lokal man power Gitu ya Yang terjadi apa Pabrik pun pasti Diganggu terus Ya Adanya LSM Dan segala macem Sama-sama kurang Dapat makan Seperti itu Jadi Seperti itu Ya Oke Bisa meningkatkan negara Dan segala macem Tetapi Kesempatan kerja juga ada Tetapi kita harus cek dulu Masalah lingkungannya Seperti apa Ya Misalnya kita punya Industri Apa Industri batubara lagi Tadi seperti itu Buat di orang sekitarnya Jadi pekerja Tetapi Isu lingkungannya Tanaman disitu Tidak bisa tumbuh Ya Yang dibuleleng Itu tanaman Tidak bisa tumbuh Artinya tanaman Semakin lama Semakin kerdil Semakin kerdil Ya Terus kemudian Respirasi Apa namanya Disisi itu Semakin banyak Penyakit-penyakit Respirasi semakin banyak Seperti itu Mungkin Kita bisa tutupin Oh satu orang sakit Sudah tutupin aja Oh bukan Itu kan dia udah tua Dia aja suka ngerokok Dan segala macem Seperti itu Tapi Itu benar Terjadi juga Ya Terus kemudian Percepatan Ini Terus kemudian Kadang-kadang kita Menevloitasi Sumber daya alam Yang gak terencana Ya Jadi Misalnya Demi tambang batu bara Terus kemudian Warga sekitar Yang gak mau Ngejual tanahnya Yaudah Dikelilingin Dari yang jual tanahnya Jadi ini gak dapat akses Seperti itu Terus kemudian Habis itu Masalahnya adalah Setelah digali Batu baranya diambil Timahnya diambil Minyaknya diambil Ataupun mungkin Emasnya diambil Lornanumnya diambil Enggak sih Dibiarkan aja gitu Selesai Ya Ketika dibiarkan aja Ada turun hujan Udah mulai tuh Asam Ada asamnya Jadi Asam-asam organik Yang ada disitu Terus kemudian Jadi Ini apa namanya Jadi larut dalam air Terus kemudian Timbul keracunan Masih mending Timbul keracunan Kalau tidak menggunakan asam Kalau tidak menggunakan asam Tidak ada asamnya Biasanya dia akan Apa Akan menjadi Suatu Kubangan Kubangan air Terus mungkin Ada yang bagus Dikasih apa namanya Dikasih Lele gitu ya Atau mungkin Dikasih Gurame gitu Mungkin bisa tumbuh disitu Tetapi ada yang iseng Ngasih bawal Atau piranha Ya Jadi seperti itu Atau mungkin Ada yang berpindah Dari Apa namanya Dari Dari pesisir pantai Dia naik ke atas Jadinya ada buah Ya disana Seperti itu Nah itu juga Harus apa Harus hati-hati juga Selain memang ada Impact yang langsung Yaitu Biasanya dia akan Bersifat asam Ya seperti itu Nah ini Antara Pulau Jawa Dan yang lainnya Ya Seperti ini Masalah Pulau Jawa Ya udah mulai Susah lah Ya Lahan pertanian Gitu ya Ya Tanto saya aja Yang punya Punya manggis Berapa puluh pohon Terus kemudian Masih asri Segala macam Tiba-tiba Ada orang mau beli Dikasih sama dia Ya 2 miliar Ya duitnya banyak 2 miliar Tapi habis itu Sebelahnya perumahan Habis itu dia tinggal Kedah ini ya Maksudnya tidak Tidak nyaman Bisa juga ya Seperti itu Banyak lah ya Jadi banyak yang ada Di Pulau Jawa ini ya Kalau bisa di luar Jawa Silahkan luar Jawa Nah ini Perkembangan industri Ya Industri bagian Apa Indonesia bagian barat Indonesia bagian timur Masih banyak Kesempatan-kesempatan Yang ada di Indonesia bagian Timur Ya luas tanahnya 40% 60% Bagian barat Terus kemudian Penduduknya hanya 13% Di bagian timur Unit industri Mungkin saya kasih gambaran Kecil saja ya Setiap lebaran Setiap lebaran Kita punya yang namanya Mete Atau Mede Kacang Mede Kacang Mede Nah kacang Mede itu Kalau di level petani Petani di yang namanya Di Lembata Lembata itu ada di NTT Di NTT naik ke atas Itu ada Pulau Lembata Terus kemudian ada juga Mungkin di Pulau Timur Yang di Kupang Dan seterusnya Sampai Timur Leste Terus kemudian ada di Flores Ya ada di Manggarai Eh bukan Bukan Manggarai Flores itu ada di Tarantuka Dan beberapa tempat Apa namanya Mau Mere Goya Mau Mere itu Satu kilo basah Dia hanya dihargai Seharga 7 ribu Itu udah paling besar Sekali 7 ribu Ya Dia disana hanya dihargai 7 7 ribu Nah 7 ribu itu kemudian Sama pengepul ya Kemudian dia Keringkan Ya dikeringkan Terus kemudian habis itu Si pengepul ini punya Mesin ini Apa namanya Tidak punya mesin Terus kemudian dia Dijual ke Pengepul besar Pengepul besar itu Biasanya dia sudah Mempunyai Industri apa Bukan industri Mempunyai Usaha yang Yang menggurita Ada mulai sembako Bahan bangunan Terus kemudian motor Bahkan sama motor pun Dia punya dialernya sendiri Kalau disana itu ya Jadi si Si Mete Dijual ke situ Ya dengan harga Mungkin hanya 20 ribu Si pengepul tadi Pengepul besar itu punya Mesin keciknya Mesin pecah Mete-nya Nah Terus kemudian Dari yang sudah kering Kering tadi Dipecah Mete-nya Terus kemudian Dibawalah ke Surabaya Pakai kontainer Menggunakan tol laut Seperti itu ya Nah di Surabaya Harga itu sudah menjadi 120 ribu Atau 100 ribu minimal Makanya kemudian Di tangan konsumen Akhir itu Harga Mete itu Sudah 150 ribu Padahal Awalnya 70 ribu Siapa Yang dapat benefit Banyak Ya Pedagangnya Gitu Petani Begitu-begitu aja Dari dulu Ini adalah suatu peluang Bagi kita-kita semuanya Mungkin Yang pengen Pengen menjelajah Menjelajah Nusantara Challenging gitu Misalnya ya Seperti itu Mumpung kalian masih muda Nanti kalau sudah Rada-rada Umur 30 sekian Baru kemudian Anda balik lagi ke Jawa Sudah punya usaha Yang di tempat-tempat lain Sudah tinggal setor aja Duitnya ke kalian ya Jadi Di kawasan timur Indonesia Masih banyak sekali Peluang-peluang Tersebut ya Misalnya Paling gampang juga Di industri pangan itu Adalah mungkin Ikan kayu Ikan kayu juga Masih berpeluang Kalau di sini Tongkol itu Satu Sebegini-sebegini Itu mungkin Harganya Rp2.000 Kalau di sana Kalau lagi Musim mungkin Seberapa ya Segulingmu di rumah Itu mungkin ya Cuman Rp200-300.000 Padahal kalau dibikin Tuna itu kan Gila juga Ini apa namanya Kandungan Zat gizinya Seperti itu Biasanya yang dipakai Model-model Kayak tongkok Gitu-gitu tuh Yang dipakai untuk Isian atau topping Dari Makanan Jepang Bulat-bulat itu Apa namanya tuh? Halo? Takoyaki Ah takoyaki Pinter banget ya Takoyaki Isiannya dari situ kan Jadi nanti dia Ngambil yang Yang ukurannya Mungkin sekitar 20-30 cm Terus kemudian Dihilangkan isi perutnya Terus kemudian Dihilangkan kepalanya Gitu ya Terus kemudian Dibelah jadi dua Digantung Ya digantung Terus kemudian Lama-lama jadi kayu Gitu ya Secara Tulang ikannya itu tadi Ya itu masih dibakai Bisa dibakai buat apa? Tepung tulang ikan Ya tepung tulang ikan Yang punya apa namanya Kelemahan dia Bawa amis dan segala macam Bisa lah ya Bawa amis itu kan Bisa hilang dengan apa namanya Dengan Pakai asam-asam Kan bisa ya Gitu ya Hilangkan Itu bisa diinginkan Makanya Bu Susi Ya Bu Susi dulu Menteri per Apa kelautan kita dulu itu Dia kesal juga Sama orang di Di daerah Lembata ini Ya Tepung ikan itu bukan Bukan dibuat dari Ikan yang dimasukkan Kedalam-masin Kemudian jadi tepung Tetapi adalah By-productnya Gitu loh Dagingnya ya dimakan Gitu loh ya Ya seperti itu Oke sehingga Di Indonesia bagian timur Kita masih bisa Masih bisa expand Gitu ya Dan juga disana Masalah lingkungannya juga Tidak Tidak banyak Banyak apa namanya Banyak bergejolak Seperti dibandingkan dengan Di Kulau Jawa Secara Mungkin ini juga Lebih murah Gitu ya Apa namanya WMRnya lebih murah Gitu ya Oke kalau di Kalimantan Sudah jelas Pengundulan hutan Kemarin Sempat Yang adat itu Yang di Kalimantan Isu-isu itu Terkait dengan lingkungan juga Adalah Pemilih adat itu Tidak setuju Terus kemudian Dicidu Ya Model seperti itu Untuk dijadikan Lan sawit Hati-hati Lan sawit juga Sekarang sawitnya Sudah mulai ada yang Bisa ditanam di Subtropis Ya Jadi tidak hanya Di daerah tropis saja Tapi di subtropis pun Sudah mulai bisa Ya Kandalanya pasti Ya Sarana-prasarana Infrastruktur dan segala macam Tapi kan tenang Ada telaut Ya ada telaut Terus kemudian Ada pesawat Sekarang CNA ada di mana-mana juga Gitu ya Kurir juga di mana-mana Nah ini dampak skala mikro Yang Anda bisa pelajari Gitu ya Jadi komponen yang berpotensi Dan dampak bisa fisik Sosial ekonomi budaya Gitu ya Dampak tata ruang Ya Nah makanya ada Ada yang namanya Amdal dan segala macam Itu untuk itu semuanya Ya Jadi tidak Tidak serta-merta Tetapi hati-hati juga ya Jadi kalau misalnya Amdalnya gak lolos Terus kemudian Dibikin-bikin aja Jadi lolos juga bisa Ya Indonesia apanya gak bisa Seperti itu Oke Nah ini adalah Dampaknya Sebagai agibat proses produksi Ya investor Investor dan pemilik perusahaan Itulah yang Yang harus mengelola Jadi artinya kalau Misalnya kita punya industri Susu gitu ya Jadi banyak menggunakan air Gitu ya Terus kemudian Nanti limbahnya harus kita Olah terlebih dahulu Ya Diolah di mana Ya di Di pabriknya gitu ya Kalau di pabrik gak punya pengelolaan Berarti biasanya diolah Di suatu kawasan Jadi ada Di Yakut Ya di Yakut Yang ada di Sukabumi itu Dia gak Gak ada pengelolaannya Tetapi ada Si satu kawasan itu Yang bisa mengelola Limbah Di daerah Jababeka juga Gak ada pengelolaannya Tapi ada satu tempat Yang memang khusus untuk Mengelola Jadi si kawasan industri Itulah yang mengelola Jadi perusahaan tinggal Bayar ke situ aja Selesai Ya Dampak sebagai Kepat kegiatan industri Terhadap lingkungan sekitar Ya Pemda Ya fungsi koordinatornya Pemda yang akan mengurusin Dampaknya seperti itu Karena kenapa Ya Pemda Apakah dia nanti Akan menyerap tenaga kerja Di daerah situ Atau enggak Ini yang menjadi Challenging bagi kita Semuanya gitu ya Biasanya Biasanya orang Kalau bukan dari daerah asalnya Seperti saya nih migran Saya kan migran ya Migran dari Banyuwangi Ke Bogor gitu ya Ya bisa jadi Saya mungkin lebih Lebih giat bekerja Dibandingkan dengan Yang orang asli Bogor Biasanya begitu Karena apa ya Di sini kita enggak punya apa-apa Kalau Kalau Apa namanya Enggak kerja Enggak makan Seperti itu ya Seperti itu Pemda juga harus mengurusin juga Karena apa Bisa jadi tergaji Terjadi gesekan-gesekan Di masyarakat Ya Seperti itu Terus kemudian Terhadap pengembangan wilayah Ya makanya Dengan adanya tol Ya dengan adanya tol Sekarang ini Yang sampai nanti Jawa Timur Ya Sekarang baru sampai Probolinggo Dari mulai Merak Sampai Probolinggo Ya Probolinggo itu Di Jawa Timur Nanti dilanjutkan 300 Sekitar 300 kilometer lagi Menuju ke Banyuwangi Nah Apa sih Tujuannya ya Pemerintah ingin Ingin menyebar Seluruh Apa namanya Industri-industri itu Menyebar Sepanjang itu ya Karena kan Pola-pola Apa namanya Pola-pola Penduduk itu kan Dia akan mendekati Yang namanya Jalan Ada yang mendekati jalan Ada yang mendekati sungai Tergantung dari Ininya ya Apa namanya Dari Dari yang ada di sekitarnya Transportasinya apa Makanya di ujung Pulau Jawa ini Di Banyuwangi Itu nanti Kalau sudah ada tolnya Nanti akan berkembang Perumahan-perumahan Style Seperti di Afrika Karena bagian utara Banyuwangi itu Mempanas Tapi nanti Di style di Semacam Afrika It's okay Jadi nanti Nanti banyak lah Yang akan Pindah ke Banyuwangi Termasuk saya Pulang kampung Jadi negara yang memikirkan Loh Pak Nanti kan ada Costnya Pak Misalnya dari Banten Dipindah ke Klaten Loh Costnya Industri pun akan Menghitung Sekarang di Banten Misalnya UMRnya Dalam 4 juta Sedangkan di Klaten UMRnya 2 juta setengah Ini Industrinya Badat karya Ketika dipindah Ke Klaten Industrinya Semi Badat karya Artinya apa Pekerjaan Direduce Jadi setengahnya Sudah UMRnya Lebih setengahnya Direduce Setengahnya lagi Otomatis apa Harga produknya Akan tetap sama Tetapi Margin keuntungannya Juga tetap Sedangkan Bahan baku Bisa jadi melonjak Naik tinggi Nah seperti itu Jadi Seperti itu gambarannya Nah ini Slide terakhir Adalah ini adalah Puisi dari Suku Indian Suku Indian India India Indian Jadi Eswino bahwa Amerika itu Memang Di Apa namanya Ada ya Karena ada Migran dari Mana Dari Dari Eropa Dan karena memang Dari yang orang-orang Eropa itu Yang mereka-mereka Mungkin jahat-jahat Atau gak tau lah Seperti apa Sehingga Amerika itu Secara teknologi Lebih berkembang Dibandingkan Eropa Sebelum tahun 1900-an Artinya Amerika Merdeka Dan segala macam itu Amerika Merdeka itu Bahasa apa sih Dari siapa sih Sebenernya dari Dari Inggris Inggris itu yang tau Eh itu ada warga gue Di sana Oh berarti itu milik gue dong Nah itu gak mau Orang Amerika yang sudah lama Tinggal di Amerika Makanya terus kemudian Dia Merdeka Independence Day-nya Amerika itu Sebenernya kalau kita lihat Ceritanya seperti itu Dia memusuhin orang Apa namanya Orang Si Orang Inggris Orang Inggris Pindah ke Amerika Terus kemudian Di Amerika menetap Orang Inggris Oh itu berarti itu ada ini Oh berarti itu masih milik gue Gak bisa dong Kan udah punya plan sendiri-sendiri Nah sehingga Orang Inggris tadi Atau migran yang ada Di Amerika tadi itu Bisa menggusur Mulai menggusur Suku-suku Indian Dengan suku Indian Dia lebih Apa namanya Lebih masih tradisional Ya pasti kalah Dibandingkan dengan Orang yang mendatang Yang sudah sedikit lebih Matang Jadi bunyinya adalah Jika tumbuhan terakhir sudah ditebang Ya jika sungai terakhir sudah Tercemar Ya atau beracun Dan jika Apa namanya Ikan terakhir sudah ditangkap Ya only then Will you find that Money cannot be eaten Ya jadi kita gak bisa Makan uang gitu ya Makanya apa Makanya kita harus Litarikan Link Lingkungan Nah seperti itu Agar supaya apa ya Agar supaya kita tetap Tetap terjaga gitu loh ya Nah apa kan itu kan Anak cucu kita aja Pak yang ini Apa namanya Yang akan menikmati Ya iyalah Emang anak cucu Anak cucu kamu Nanti tidak Tidak ada sumbang sini Terhadap kamu Adalah Doa yang mengalir dari Anak cucu itu Nanti mengalir ke kamu juga ya Jadi penyelamat ya Jadi kita ke atas Juga doain Ke bawah juga doain Seperti itu Oke mau ada yang ditanyakan Dari sini Tidak ada Oke gak ada Ini mumpung Ini ya Apa namanya Mumpung Kelasnya besar Dan saya gak tahu lagi Mungkin di beberapa Minggu ke depan Kemarin saya sudah Sempat bilang ke Anak BP2 Bahwa akan ada Sayembara Tapi ternyata Setelah saya konsultasikan Dan juga Memperhatikan Learning outcome-nya Dari Learning outcome Dari kuliah kita Tidak begitu ceritanya Jadi akhirnya nanti Akan kita buat Jadi gini Di pratikum Mungkin bisa dicatat Di pratikum nanti Kita akan Ada beberapa Aktivitas Yang pertama adalah Pembuatan kompos Yang kedua adalah Penjernihan air Terus kemudian Yang ketiga Ada mungkin nanti Ada sedikit Biogas Yang keempat Mudah-mudah Nanti jadi Itu adalah Untuk Asap cair Seperti itu Nah Dari semua Tahapan itu Nanti Masing-masing Kelompok harus Mengerjakan Dan divideokan Jadi digumpulkan Video Jadi Untuk penjernih air Nanti Kita akan Ini kan Kita akan Presentasikan Di minggu ke Tujuh Jadi minggu ke Tujuh Pratikum Nanti ada Presentasi penjernih air Jadi Kalian membuat Penjernih Alat penjernih air Di rumah Ini dikerjakan Kelompok saja Jadi Mungkin nanti Tinggal bagi-bagi saja Eh tempat gue Ada barang ini Barang ini Gue bikin yang ini Tempat gue Ada barang ini Gue bikin yang itu Jadi artinya Anda silahkan Bagi-bagi kerjaan Seperti apa Terserah kalian Terus kemudian Untuk yang kompos Itu harus mulai Dikerjakan dari sekarang Kalau memang Tidak ada Yang empat Anda bisa membuat Anda bisa Studi literatur Bagaimana cara Membuat Mikroba Pengurai Contoh paling Gampang adalah Sebenarnya Apa yang Anda Makan sekarang Seperti tempe Apa sih yang dimakan Kedele Iya Tetapi kan Sikap yang Atau kamirnya Dari si kedele Itu tadi Yang sakaromis Serifisnya itu Kan dia Mengambil makanan Dari si kedele Seperti itu Dia mengambil makanan Dari situ Nah otomatis Dia bisa juga Sebagai Alat Atau sebagai Mikroba Untuk Ini kan Apa namanya Untuk mengurekan Dari limbah Yang kita punya Limbah yang kita punya Masa kamu Tidak punya limbah Punyalah pasti Punya limbah Setidaknya Masa di rumahnya Tiap hari beli melulu Go food melulu Go check melulu Kan tidak mungkin Seperti itu Jadi nanti silahkan Anda bagi-bagi Untuk yang seperti itu Untuk yang Apa namanya Limbah padat Silahkan Anda diskusikan Dengan saya Pakai nomor 0811 94 33367 Seperti itu Anda akan buat Seperti apa Membuat mikrobanya Dulu juga boleh Dalam waktu seminggu Cukup Dalam waktu seminggu Terus kemudian Nanti mulai action Dan harapan saya Hasilnya adalah Bisa kita Bisa kalian presentasikan Pada minggu Ke sembilan Ya catat ya Minggu ke sembilan Kalian sudah bisa presentasi Untuk hasilnya itu Nanti syukur-syukur Di minggu ke-14 Anda sudah bisa presentasi juga Hasil dari Apa namanya Hasil dari Komposmu tadi Ditanemin Misalnya kangkung Atau misalnya Sawi Misalnya kan Kalau beli sawi Kalau beli sawi itu kan Bisa suka sama bonggolnya Kalau di Apa namanya Di tukang sayur Itu bawahnya Kamu potong Kamu tanam disitu Dia juga bisa tumbuh juga Seperti itu Jadi di minggu ke-14 Juga bisa presentasi Tentang itu Pada saat Kita produksi bersih Misalnya Seperti itu Terus kemudian Untuk biogas Nanti Kalau memang memungkinkan Dan Anda punya Barang-barangnya Silahkan dibuat Ya Seperti itu Dan juga Apa namanya Untuk Ada untuk biogas Terus kemudian Anda Pembuatan mungkin Bisa juga Untuk pembuatan Arang Jualan arang Juga lumayan Teman kita Bisa sampai Ini ya Sampai Middle East Ada sampai Australia Jualan arang doang Ya Lu pikir jualan arang doang Tapi kan dia Investinya juga besar juga Dari teman kita ini Gitu ya Jadi Itu juga masih Masih memungkinkan Selain memang Nanti akan ada Kami sedang mengusahakan Untuk membuat Yang namanya Pengolahan asap cair Ya Jadi asap cair itu Nanti kita olah Mungkin baru dalam tahap awal Kita sedang setup Juga alat-alatnya Jadi mudah-mudahan Nanti berhasil Ya Seperti itu Oke Ada yang mau ditanyakan Ini saya kasih dulu Di awal Agar supaya Anda punya Bayangan Dan kalau memang Sudah bisa Ingat ya Tugas itu pasti nanti Dikumpulinnya belakang-belakang-belakang Makanya kemarin Saya ingat sekali Tugas MIP yang halal itu Kan saya kasihkan di minggu ke Berapa itu Ke enam Ketujuh gitu ya Atau mungkin setelah UTS pas Karena saya tahu pasti di belakang Nanti akan penuh Tugasnya Dan kamu pasti stres gitu ya Terus kemudian ketika kamu stres Nanti Yolah lele Kok ya tugas semua Padahal di depan kamu Main-main melulu kerjaannya Kan seperti itu Ya jadi Makanya saya ingatin Dari sekarang Jadi Kalau ingin distribusi Silahkan distribusikan Terus kemudian Nanti Di WA Boleh Di WAJP boleh Terus kemudian Saya Ini Komtinya siapa nih PJ ini siapa nih PJ kelasnya Halo Rehan ya Komtik Komtik Saya pak Ya Mohon dibuatkan grup Baru khusus PLIP Karena Gini Jadi satu kelas A Nanti dan satu kelas B Itu nanti Untuk apa namanya Untuk Memandu Kalian pada saat kuliah Karena kuliah bisa jadi Nanti ada Pak Andes Bisa jadi ada Pak Purwoko Sedangkan beliau-beliau itu Kan tidak ada di grup WA Ya pak Ya oke Jadi kelas Kelas besar juga ada BP1 ada BP2 ada Silahkan lah nanti Pokoknya ini kelas Khusus PLIP Gitu ya Oke Seperti itu Tugasnya udah jelas ya guys Aman pak Oh ya aman Ketuanya udah ngomong aman Berarti anak buahnya aman loh ya Oke Atas saran dari Ketua kemarin ya Ketua kelas Gitu ya Di akhir Harusnya kita Ini ya Bisa foto-foto ya Silahkan cek ininya Nyalain si Apa namanya Si videonya Oke Aduh Artis TikTok Ma Biasaan Belum mandi Oh lip belum mandi Lip Rusu pada nyari baju Wah iya Si Oji Masih pakai Baju koko Aduh Rusu sekali Samira Masih pakai Mukena Rafiata Aduh 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 Eh Nayel Baru bangun tidur kau Nayel Eh sekarang hari Kamis loh ya Saya pakai baju Kamis Biru dong Biru Wah ya Allah Firli mana Firli Wuri mana Wuri Ayo Semenit lagi Raisa Brigita Agatha Oh jaringan jelek Oh pinter banget Catherine Oke Ya Ya oke lah Saya kan kadang-kadang Pengen lihat muka-muka kalian aja Gitu Oh ini Mas Rudy Masih panjang aja Mas Rudy Rambut Mas Rudy Oh Eh Potong pak Potong Ini udah pendek pak Kan pokoknya Pesan saya adalah Jangan sampai ketahuan Tuh ada yang pakai Jaket putih Ditutupin Rambut warna pirangnya Yang neyang Ditutupin tuh Eh belum Oh si itu ya Sorry maaf Maaf Gak kelihatan Lo gak pakai jilbab Dia makanya Ditutupin Ya oke lah ya Oke deh Ya ada Gue udah melihat Muka-muka lu pada ya Jadi nanti jangan lupa ya Rehan ya Jadi kelas AP1 Mumpun P2 Nanti juga Buat grupnya sendiri Nanti sampai kau Pada saat Praktikum Beliau-beliau Juga mau ngisi ya Oke Kalau gak ada yang ditanyakan Silahkan tanyakan Di chat pribadi Juga boleh Apapun itu boleh Di 0811 9433367 Ya oke Saya akhiri Nael lagi dimana Nael Nael Eh udah keluar duluan Di rumah pak Di rumah mana Di rumah Si Doarjo Ya Rumahmu lah banyak Enggak Satu Oh iya satu aja Ya oke ya Oke saya akhiri dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh